Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmat oleh Allah SWT Melalui mimpi segala energi atau kekuatan yang sulit untuk dikontrol Akan menjadi mudah untuk dikendalikan Sama halnya dengan khodam Melalui mimpi biasanya khodam ingin memulai sebuah komunikasi dengan anda selaku tuannya Jika anda mendapatkan salah satu dari lima mimpi ini Mungkin saja itu pertanda bahwa anda memiliki khodam pendamping Khodam biasanya dikenal sebagai jin pendamping yang akan melindungi pemiliknya Yang bisa saja khodam itu akan menunjukkan ekstensinya melalui mimpi seseorang Mimpi-mimpi tersebut bisa saja menjadi perantara Bahwa khodam pendamping anda ingin berinteraksi dengan anda Meskipun bagi sebagian orang Mimpi biasanya hanya diartikan sebagai bunga tidur saja Akan tetapi berbeda bagi kalangan spiritualis Yang menganggap mimpi itu merupakan bentuk interaksi Antara dunia nyata dan dunia goib Nah sahabat Berikut ini adalah lima mimpi yang bisa menjadi pertanda Bahwa anda memiliki khodam pendamping Lalu apasajakah mimpi-mimpi tersebut Mari kita simak video ini sampai selesai Agar tidak gagal faham Yang pertama adalah Mimpi bertemu orang yang tak dikenal Sosok yang dimaksud tersebut Tentunya tidak bertemu dalam satu kali mimpi saja Melainkan beberapa kali bertemu dalam mimpi anda Khususnya ketika anda sedang bermimpi berada dalam bahaya atau sedang terdesak Maka sosok tersebutlah yang kemudian selalu menolong anda Nah sahabat Jika anda sering mengalami mimpi tersebut Besar kemungkinan itu adalah sosok khodam yang mendampingi anda selama ini Maka melalui mimpi itu Dia seakan memberi isyarat bahwa ada dia yang akan selalu melindungi anda Lalu yang kedua adalah Mimpi menerima benda pusaka dari seseorang Mimpi berikutnya yang bisa menjadi pertanda bahwa anda memiliki khodam pendamping yaitu Ketika anda bermimpi menerima warisan benda pusaka Baik itu dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal Benda tersebut bisa berupa keris, batu, mustika, jimat, atau benda pusaka lainnya Namun benda yang diberikan tersebut hanyalah bersifat goib Yang artinya ketika anda bangun dari tidur anda Maka benda yang diberikan tadi tidak secara nyata anda miliki Namun sifatnya ini cenderung pada goib Yang artinya wujud aslinya ini berupa energi Dan energinya ini sudah dimasukkan ke dalam diri anda Lalu yang ketiga adalah Mimpi bertemu dengan hewan buas yang jinak Binatang buas yang dimaksud disini Bisa saja berupa macan putih, macan kumbang, ular besar, kera putih, naga, atau lain sebagainya Pada dasarnya binatang-binatang tersebut merupakan binatang yang buas Namun ketika dalam mimpi anda Itu tiba-tiba binatang-binatang tersebut jinak dan patuh kepada anda Maka mimpi ini juga salah satu pertanda bahwa ada khodam yang mendampingi anda Dan bisa saja khodam itu memiliki sosok yang terlihat dalam mimpi anda tersebut Lalu yang keempat adalah Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal Mimpi bertemu orang yang sudah lama meninggal Juga dapat menjadi salah satu ciri anda memiliki khodam pendamping Orang yang meninggal tersebut biasanya merupakan kakek Atau orang yang menyayangi anda Namun bukan berarti kakek anda adalah khodam anda Khodam pendamping tersebut hanya memilih untuk menampakkan dirinya sebagai kakek anda Karena ia tahu bahwa kakek adalah orang yang anda percayai Khodam tersebut juga khawatir apabila ia menampakkan wujud aslinya Maka anda akan ketakutan atau bahkan menolak Kemudian yang kelima adalah Mimpi bertemu diri sendiri Khodam yang ingin mengikuti seseorang Maka ia akan berkomunikasi melalui mimpi Termasuk saat kita melihat mimpi diri sendiri Ketika dalam mimpi tersebut anda melihat diri sendiri sedang membacakan amalan Tirakat, bertapa, puasa, dan lain sebagainya Dan ketika anda sedang membaca amalan-amalan atau puasa tersebut Kemudian tiba-tiba ada sosok yang mengikuti anda Entah itu menyerupai hewan, manusia, atau lain sebagainya Maka hal ini merupakan gambaran atau firasat Bahwa di kehidupan sehari-hari anda akan ada sosok yang akan mengikuti atau mendampingi anda Demikianlah lima arti mimpi pertanda memiliki khodam pendamping Karena tafsir mimpi ini hanyalah hiburan semata Jadi para sahabat bebas untuk percaya atau tidak percaya pada arti mimpi tersebut Pada intinya kita yakin bahwa hal-hal ghoib itu pasti ada Dan tentunya kita selalu berdoa memohon kepada Allah SWT Agar dilindungi dari segala hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita Amin, amin ya rabbal alamin Amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!